Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat LTN Dan pemirsa Blok Tuban TV Yang dirahmati Allah Pada bulan Ramadan kali ini Saya Bersama dengan LTN Dan Blok Tuban TV Akan metapaktilas jejak-jejak Makam Waliullah yang berada di Kabupaten Tuban Hari ini Saya berada di salah satu Makam Waliullah yaitu Makam Sheikh Abdullah Ashari Atau biasa disebut dengan Sunan Bejagung Lor Setelah ini kita akan Bertemu langsung dengan Juru kunci makam Sunan Bejagung Lor Yaitu Bapak Mundri untuk Kita melakukan Wawancara eklusif Apa saja Peninggalan-peninggalan Yang masih ada di area makam Dan bagaimana Dakwah Sunan Bejagung Lor Ini Di Kabupaten Tuban Khususnya Di Kecamatan Semanding Desa Bejagung Mari Kita bersama-sama Ketemu dengan Pak Mundri Selaku Juru kunci Makam Sunan Bejagung Lor Sahabat LTN NO dan Pemirsa Blok Tuban TV Kali ini saya sedang Bersama dengan Juru kunci dari Makam Syed Abdunda Ashari Atau sering disebut dengan Mbah Bejagung Lor Kita akan melakukan Wawancara eklusif Dengan beliau Bagaimana Kiprah Mbah Bejagung Lor Dalam berdakwah Menyebarkan agama Islam Di Nusantara ini Khususnya Di Bumi Wali Kabupaten Tuban Di Kecamatan Semanding Bagaimana kabarnya Pak Mundri Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak Mundri Sudah menjadi Juru kunci di Mbah Sunan Bejagung Lor Ini berapa tahun Pak Mundri Insyaallah dua tahun Sudah dua tahun Ya yang dulu Pernah jadi juru kunci Di Makam Bejagung Hidul Sebelas tahun Sebelas tahun Di Bejagung Hidul Bejagung Hidul Itu adalah Menantu dari Mbah Bejagung Lor Yang Mbah Bejagung Hidul Sendiri mempunyai Nama adalah Hashim Alamuddin Beliau adalah Menantu Dari Mbah Sunan Bejagung Lor Dengan putrinya Yaitu Punyai Faikoh Pak Mundri Untuk kiprah Dari Mbah Bejagung Sunan Bejagung Lor Ini bagaimana Pak Mundri Dalam berdakwah Menyebarkan Islam Kan gini Mbah Sunan Bejagung Lor Itu kan keturunan Dari Seh Jumatil Guberor Perawulan Mojokerto Menurunkan Mbah Ibrahim Asumro Gondi Terus Mbah Sunan Bejagung Mbah Seh Atau Asyar Mikokan Saudara Iya Saudara Terus Punya Apa namanya Punya murid Namanya Mbah Kan sudah Dulu sudah Mas sudah Saya Bapak sudah Menyebut Namanya siapa itu Seh Asim Alam Asim Itu Putra Menantu Dari Seh Abdurah Asyari Itu Beliau dari Mojopait Barawijaya Lima Insya Allah Putra Hayamuru Putra Hayamuru Terus dulu Meninggalkan keluarga Terus dia Ketemubah Seh Abdurah Asyari Di Mejagung Gidul Jadi dia itu Nyantri Terus Mumpun ilmu Menguasai ilmu Terus dia Diambil Putra Matu Dijodohkan Sama Putri Yang namanya Nyai Faikor Terus Dia Sudah Diambil Putra Menantu Dipasrai Rumah Bejagung Gidul Terus Mbah Yang tua Yang mertua ini Mbah Syekh Abdurah Syari Bindah Bejagung Lor Jadi Makom Bejagung Itu ada Dua Lor Gidul Ada Berarti yang Awal dari Sunan Bejagung Lor Ini adalah Awal Punya Dalam Kesepuan Berada di Bejagung Gidul Betul Untuk Kiprahnya Dalam Menyebarkan Agama Islam Mungkin Terkenal dengan Ajaran Ajaran Apa Yang Diajarkan oleh Sunan Bejagung Lor Ini dulu Kan Pernah Saya Dengar Mbah Ini Punya Perdepokan Di Bejagung Gidul Murid Murid Juga Banyak Dulu Pernah Bejagung Ini Pernah Kekeringan Air Betul Ya Pernah Kekeringan Air Jadi Namanya Murid Sang Murid Itu Dulu Apa Ya Dia Apa Itu Air Air Tidak Ada Dia Langsung Apa Namanya Ambil 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 Air Terus Mbah Sang Abduh Asyari Mbah Abduh Asyari Bejagung Lor Itu Dulu Pernah Apa Namanya Menyuruh Sang Murid Yang Yang Lain Laki Namanya Mbah Pamor Mbah Pamor Mbah Makomnya Sebelah Kanan Dari Mbah Saya Abduh Asyari Dulu Pernah Pernah Kekeringan Dia Dibawai Tongkat Disuruh Nancebaken Nancebaken Di Muka Di Bawah Pohon Biar Keluar Menjadi Sumur Terus Sang Murid Yang Dulu Apa Namanya Semua Murid Satu Pedepokan Gudikan Semua Jadi Dia Bisa Sembuh Semua Diberikan Obat Pake Air Dari Mbah Pamor Yang Menancapkan Tongkat Peninggalan Apa Saja Yang Masih Ada Di Area Makam Ini Pak Menteri Insya Allah Batu Batu Walam Terus Gapuro Sumur Gapuro Gapuro Di Tengah Masjid Itu Gapuro Di Tengah Masjid Terus Juga Penadaran Penadaran Itu Yang Namanya Penadaran Rumah Penadaran Itu Dulu Kan Dibuat Orang Nagar Namanya Penadaran Orang Nagar Mau Puasa Mau Melakukan Supaya Keinginan Tercapai Nagar Disitu Apa Yang Diucapkan Nanti Kalau Tercapai Dia Apa Untuk Makamnya Sendiri Di Dalam Ini Ada Siapa Saya Pak Insya Allah Yang Saya Pahami Itu Cuma Satu Ada Samping Kanan Kiri Itu Saya Pernah Tanya Sama Jurugunci Yang Sudah Almarhum Itu Itu Nggak Tahu Saya Dibilang Kalau Ada Pengunjung Tanya Kalau Ada Pengunjung Tanya Dibilang Itu Duryah 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 Berarti Yang Ada Disamping Yang Diluar Tembok Ini Adalah Mbah Pamor Yang Bikin Sumur Itu Membawa Tongkat Jadi Yang Disampaikan Oleh Pak Muntri Masih Banyak Sekali Peninggalan Peninggalan Yang Ada Di Area Makam Dari Mbah Bejagung Lor Ini Yang Menjadi Bukti Sejarah Bahasanya Dakwah Dari Mbah Bejagung Lor Di Bumi Wali Kabupaten Tuban Kecamatan Semanding Desa Bejagung Ini Masih Terasa Sampai Hari Ini Sehingga Para Pensejarah Setiap Hari Berdatangan Untuk Ini Pak Muntri Kemudian Setiap Hari Apa Dari Makam Mbah Bejagung Lor Ini Rame Diziarai Atau Haulnya Dan lain Sebagainya Insya Allah Hari Yang Paling Rame Itu Kemis Hari Kamis Pond Jumat Rame Yang Pensejarah Jadi Orang Ambil Air Untuk Obat Apa Sampai Antre Dari Barokah Doanya Orang Banyak Termasuk Karoma 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 Baria Untuk Ini Pak Muntri Apa Bagaimana Atau Ini Haulnya Haulnya Itu Di Bulan Apa Kalau Itu Insya Allah Kalau Mbah Bejagung Lidul Kemis Keliwan Ulan Besar Kamis Keliwan Ulan Besar Oh Di Ulan Besar Ini Hari Kamis Keliwan Terus Apa Itu Namanya Hari Jawa Ulan Jawa Itu Besar Besar Demikian Wawancara Saya Saya Dengan Pak Muntri Selaku Juru Kunci Dari Wali Allah Mbah Bejagung Lor Atau Nama Aslinya Beliau Adalah Syed Abdullah Ashari Saya Adalah Beliau Adalah Salah Satu Saudara Dari Maulana Ibrahim Asmarokonti Yang Berada Di Kecamatan Altyazı